Intro Pemirsa kecelakaan maut yang melibatkan damtrak terjadi di kota Maumire. Kecelakaan yang diduga akibat supir dalam keadaan mabuk ini menewaskan satu orang sementara 10 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Sang supir pun dihajar masa hingga kritis. Kecelakaan maut terjadi di kota Maumire, Kabupaten Sika. Sebuah mobil damtrak yang melaju kencang dari arah Nita menuju Maumire oleng dan hilang kendali di jembatan Nanga 5. Akibatnya mobil tersebut menyeruduk seorang pengendara sepeda motor hingga tewas di tempat. Karena panik, supir damtrak yang diduga dalam pengaruh minuman keras terus melaju kencang dan menyeret sepeda motor korban. Setelah motor yang terseret terlepas, damtrak masih terus melaju dengan kecepatan tinggi. Warga yang melihat kejadian berupaya mengejar mobil tersebut, namun supir terus melaju dan nyaris menabrak orang dan kendaraan di pinggir jalan. Aksi supir damtrak akhirnya berhasil dihentikan warga, usai menabrak 10 orang dan sejumlah kendaraan yang terpangkir di depan hotel Sylvia Kota Maumire. Sang supir pun kemudian dihajar masa hingga kritis. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kasus kecelakaan brutal ini telah ditangani aparat Polresika. Aparat bersenjata lengkap disiagakan di area rumah sakit untuk mengantisipasi amukan masa. Sementara 10 orang korban dan supir damtrak yang kritis usai dihajar masa juga telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.